Gue kece, 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 gue kece. Salah satu hal yang saya paling sukai tentang pekerjaan saya adalah di saat saya kedatangan orang-orang kece, tamu-tamu kece, saya dapet hadiah yang kece juga. Terima kasih, Liva Romeo. Ini dari album ini, Sibukan Modus ini, aku dikasih tahu, ada satu lagu, sebentar ya kalau aku hafal lagunya, Denganku Lebih Indah. Ini katanya ada curhatan hati seseorang di sini ya, yang, apa dulu lagi. Ini pertolongan cinta, jadi ini pertolongan cinta, Denganku Lebih Indah. Sombong. Kalau judulnya Denganku Lebih Indah, ini sempat ada pertolongan cinta yang bikin air mata keluar atau enggak? Enggak sampai air mata sih, cuman... Darah. Jadi kamu curhat ceritanya, Vio Vio waktu itu. Iya, dan terus Mas Syafi bikin lirik kan waktu itu ceritanya, terus coba buat melodinya katanya. Akhirnya ya, sambil belajar lah, diterima tantangan, tantangan nih, siapa tau ntar dari lagu ini, di album berikutnya, terima rupiah bisa banyak lagu sendiri. Oh iya, amin. Harus begitu dong, kita keluar album, ada yang baru, ada yang baru. Tapi kalau misalnya Denganku Lebih Indah, ini lagu curhatan kamu yang katanya sangat bermakna, di saat dibawakan, setiap kali dia berlinangan air mata enggak? Dalam bopangnya kayaknya. Dalam hatinya mungkin berlinangan air mata. Di luasih enggak. Dalam hatinya ya, sambil perform ya. Ada lagi lagu lain yang sangat bermakna untuk masing-masing kalian, yang mungkin sebetulnya bukan dari curhatan, tapi di saat dibawain, pas banget nih sama pengalaman gue gitu misalnya, takkan terganti, semenjak ada dirimu. Menyesal, 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 menyesal. Oh 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 oh. Enggak, senhor. Ya kalau mama harusnya bisa, karena kenapa susah itu susah. Iya, enggak tau, karena katanya feelnya belum dapat gitu,, ini kurang pitch, kurangff, vals, gitu-gitu. Oh my god, kira-kira ya? Untuk hee, itu doang Susah ya jadi penyanyi Kerjaan apapun itu gak ada kerjaan yang gampang Kita memang harus mendedikasikan Kasih semua tenaga, semua effort untuk bisa dapet yang terbaik Heeeeee, tiga jam Tiga jam, itu karena itu Lagu itu buat kamu berkesan Udah beres belum, kata gitu Maaf ya, maaf teman-teman gitu Ya udah, gimana lagi Soalnya beda teh, kalo misalnya kita nyanyi biasa disini Sama nyanyi di dalam studio itu beda Ini rasanya beda Apalagi mas Jovi ngeliat juga Oh iya Diliatin mas Jovi Direct langsung Kamu juga dekat-dekat gue sih kalo di direct sama dia Apalagi yang pas yang lagu Dengan ku lebih indah itu kan aku partnya banyak disitu kan Dengan ku lebih indah Ya itu pasti feelnya harus Harus lebih berasa Terus udah gitu Ditambah yang ngedirect langsung mas Jovi Sampai lampunya dimatiin biar feelnya tuh dapet gitu Dan itu bener-bener dipantengin sama mas Jovi Iya Good Tolong ingetinnya kalo aku diajak sama mas Jovi Untuk ngisi suara atau apa Aku bilang gak langsung aja Manajerku ada disitu Bilang ada arisan keluarga Gak bisa hari itu gitu Ada pengalaman lain di lagu Menyesal ini Karena tadi semuanya bilang lagu Menyesal ini yang paling berkesan Ada lagi? Apa lagi? Oh ini lagu ini adalah lagu yang Lima Romeo nyanyikan waktu debut Pertama kali Oh pertama kali debut oke Itu nyanyi lagu ini diiringin mas Jovi Di aransemenin sendiri sama mas Jovi Jadi emang lagu pertama banget ya buat Jadi disini kayaknya masalahnya mas Jovinya ya Kayaknya mas Jovinya masalahnya Tapi gak mas Jovi itu harus begitu Aku rasa sampai supaya kalian bisa ada disini Di titik ini dimana Setiap percuali tadi Diko bilang Profesional disiplin dan lain sebagainya ya Ini aku ada tulisan disini katanya Aku dikasih tau bahwa Di album ini Ini katanya albumnya ini Temanya yang oke sesuai dengan usia kalian Fun, Energetic, Fashionable Ini semua ada di album ini Kalaupun bicara soal patah hati Gak mau patah hati yang bikin Drop Drop say Saya banyak banget dan kita Dilibatin banget buat album ini gitu Maksudnya kalian mau kayak gimana buat album ini Buat desainnya segala macem Desainnya sendiri aku yang desain Oke Terus fashionnya mau kayak gimana gitu ya Dikasih Oh jadi kalian hands on semuanya ini Berasa banget jadi ya coba Dan aransemen-aransemen ininya Aransemen lagunya misalnya takkan terganti Karena rasanya slow gitu kan Biasanya dibawain slow Sama kita dibawain lebih Lebih Yang lebih fresh Ya itu dari ide kalian juga pengennya Pengennya seperti itu gitu Kalau itu sih ada aransemen Dari DJ Yoyo ya Apakah DJ juga ya Waduh Ini aku banget It's like it's so me Oke Nadi mereka sudah mau bener tentang albumnya Kalau belum punya kayaknya harus punya Kalau akum ada sudah punya Ada tanah tangannya lagi ya Terima kasih by the way Tapi sekarang kita mau main games ya Kalau kalian Begitu disiplin Begitu fokus sama pekerjaan kalian Apakah kalian bisa fokus dengan Suara orang lain juga Dito Ya tete Come over Dito Ya Aku dan Dito akan menyanyikan beberapa Aduh Suara yang bagus ini ya kita ya Nanti ya Tawain Beberapa Beberapa lagu ya Semoga kalian bisa menebak Tapi tentunya Kami tidak akan melakukan sesuai aransemen Si musisinya Karena It's been done Ya Kita kan original banget ya Original soundtrack Jadi yang bisa jawab langsung angkat tangan ya Oke Dengarkan baik-baik ya Dan aku akan menyanyikan lagu ini Dari belakang ke depan Dari belakang ke belakang Bukan dari depan ke belakang Dari kalimat belakang ke depan Kugapai engkau kekasih Seandainya aku bisa terbang Siapa yang duluan tadi sih Pak Tuduh Seandainya aku bisa terbang Oh bagus Tidak 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 Kasih ingatkan saat-saat mesra Berdua selalu kita dalam cinta Apa? Sebatas mimpi Sebatas mimpi Siapa? Siapa ini lagunya? Hedy Yunus Biarkanlah cinta tak berbalas Bila memang harus Ku nikmati cinta Hanya sebatas mimpi Biar saja kasih Indah tak pernah tegak Walau semua kini Hanya sebatas mimpi Suara biasa Janz ya? Suara aku jazz ya? Mengapa Hei bebek Oh Andin Tak kunjung tiba Su biru birua Dan ku dengar cerita Su biru biru Kau berdua dengannya Semang kau ingkari Akan ku menanti Oh luar biasa Terus terang aja Ini mah jujur aja Bijesin ya Beda versi Beda kan ya Kece dari lahir Ya kan luar biasa ya Gusti kamu enggak apa-apa dengan suara aku kan Apa sih gue harus ada disini Aku suara rock ya rock ya Rock ya rock ya Oke Tati muncul ke gue Enggak Terus Jangan Buka Rock-rock Atau jangan Terlalu cinta Luar biasa Luar biasa ini Siapa yang nganyi ini Tuhan Maafkan diri ini Yang tak pernah bisa Menjamu Dari angan tentang Rosak loh Lu bisa sih Duet ya Duet ya Romantis Duet romansa Saat bintang Datang Pak Ya berpulangsa kita lagi Merenda kasih Ah kita berpulang Duet udah ketebak Sampai nyanyi Aduh sakit Ada adusannya ya Ada kakit Bila cinta Memang Harus memilih Katakanlah Pasti Kepadaku Dia Atau Daku Kasih Dapatkan Cintamu Takkan Ku Ingkari Kenyataan Kenyataan Yang ada Luar biasa Luar biasa Ada kakit Menurut kalian Lima Romeo ini Kan Selalu berlima ya Mereka Kalian mau ini gak Ada Kerjasama Ada tambah Nyanyi siapa Gitu Ini kan Di albumnya ini Featuring Yofi Widianto Disini Featuring Hedi Yunus Ada mau featuring Siapa yang bukan dari industri musik Mungkin pernah kepikiran Serasehan Kayaknya Bisa tadi aku Serius JAS 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 Iya ya Ini jangan Jangan aku mengharap Gimana gitu loh Untuk project 2016 Gini loh Tapi buat album selanjutnya Katanya mau di ini Iya Memang ada project apa Di 2016 ini Untuk kalian Untuk Lima Romeo Kita fokus buat Ini dulu Buat promosi album ini Dan kita persiapin Album selanjutnya Oh Sanggi Oke Dan Ya Kita tunggu lagi perform-perform Selanjutnya Oke Dan aku penasaran tadi Apa namanya Dengan lagu Dengan ku Lebih Indah ini Apa langsung dinyanyiin aja Katanya curahan hatinya Pak Tuduh Kalau dinyanyiin Berhenti muka dia Seperti apa yang mau dinyanyiin Itu yang mau dinyanyiin sekarang Oke kita pengen lihat Seperti apa dia Berubah atau enggak ya Oke Ada Lima Romeo di Saratehan Dan jangan kemana-mana Masih ada tamu yang lain Tetap di sini Sampai jumpa di sini